Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di pemikman warga percetakan negara 3 Jakarta Pusat. Diduga pria ini tewas akibat dibunuh oleh orang tak dikenal. Leo pria beranak satu, dini hari tadi ditemukan tewas bersimbah darah di pemikman warga di kawasan percetakan negara 3 Jempaka Putih, Jakarta Pusat. Istri korban yang datang ke lokasi histeris, bahkan nyaris pingsan begitu melihat suaminya tewas mengenaskan. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar proses identifikasi. Saksi di lokasi mengatakan sebelum tewas korban sempat dikeroyok dan dibacok di bagian kaki oleh orang tidak dikenal. Di atas, di atas, tadi saya di dalam kamar ada bunyi ini, sak rusuk di atas, saya kira kucing. Cuman bunyinya terlalu keras, jadi ada yang sebelah kamar saya juga ngekos, keluar ngecek, kemudian nggak lihat. Terus saya juga penasaran keluar, ngecek saya sampai ke bawah, dan langsung lihat, udah terlihat aja di bawah, udah banyak darah. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Helmi Sejangbati, MNC Media, Jakarta. Terima kasih.